Hanya nikah, apakah kamu menerima Algrafe sebagai suamimu? Kalau aku jadi cikamu, kamu nggak boleh lupain aku. Aku mau menjodohkan anakmu Naya dengan cucuku Algrafe. Apa saya nggak salah dengar, Pak? Hari gini aku masih pake jodoh-jodohan segala sih, Pak. Ingat ya, semua keputusan dalam keluarga ini ada di tanganku. Nah, ya. Aku udah lupa semua mukanya. Besok juga kamu ke sekolahnya Naya. Kamu deketin dia di sana, ya. Nanti soalnya kita ketemu. Gue nggak mau. Betul, emang doyan aja sih, tenangan sama gue. Oga banget gue dijodohin sama lo. Kawain tuh kake lo. Bisa nggak sih kamu? Sekali-sekali nggak ngelawan begitu. Gue kesini karena gue punya ide buat ngacuin pedon kita. Kekasih lo PSG aku, kan? Aku tahu kalian pasti kecewa sama aku. Tapi aku nggak mau mengawali perjodohan aku sama Algrafe. Jangan kebohongan, kamu bikin bohong. Grah, ide lo nggak ada yang berhasil semua. Lo harus cari cara untuk membatalkan perjodohan kita. Naya apaan sih? Gue nggak mau tahu lo harus cari cara. Lo bikin juga lah, Naya. Sebenernya Kaliza itu, itu percaya saya, Nanta. Nay, maafin gue ya. Gue udah bohong sama lo. Gue benci banget sama dia, Kak. Kamu mulai punya rasa sama dia. Aku sekalian ya, pinjem kamarnya Naya ya sebentar, Kak ya. Gue bakal ngelakuin hal-hal yang membuat orang tua lo jadi nggak setuju sama gue. Kayak apa? Oh, cucu. Itu cucu. Oh, dia kepapak, Pak. Dia tersenya kepribadian ganda. ёт実. Dia tersenya kepribadian ganda. Terima kasih. Namib голengga.